Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesya Channel Kali ini kita akan masih melanjutkan tentang Banner Wedding Ini adalah versi yang ke-6 Nanti kita akan bagikan untuk versi PSD dan juga CDR-nya Tetap di channel ini, jangan lupa di-subscribe Dan juga di-share untuk mendapatkan file-nya Kita langsung pada pembahasannya Oke, teman-teman disini kita sudah punya Ada dua ekstensi yaitu CDR dan juga PSD Seperti yang teman-teman lihat tadi di thumbnail dan juga di cuplikan sedikit dari file-nya Ini adalah file CDR, ada satu ya Kita coba dibuka dulu teman-teman Selanjutnya kita buka lagi yang ada di PSD itu ada tiga ya Kebetulan disini yang PSD Gambarnya atau filenya itu lumayan agak besar ya Nanti setelah di-download teman-teman juga akan dilengkapi dengan file lisensi Yang tentu tinggal dibaca saja ya Oke, kita dibuka Setelah itu Teman-teman bisa dilihat ya disini Bahwa di dalam setiap file itu ada susunannya ya Biar saya jelaskan saja sedikit Tentu teman-teman ini sudah familiar dengan Adobe Photoshop ya Oke, di Adobe Photoshop ada tiga file secara umum strukturnya sama Jadi saya akan menjelaskan salah satu saja dan selanjutnya teman-teman bisa melakukan hal yang sama di dalam file atau di dalam ukuran yang berbeda Saya mempermakan saya contohkan disini ada file dengan ukuran 8x85x200 Atau biasanya digunakan nanti untuk X banner ya teman-teman Kalau yang ini untuk baliho bisa 1x2 Kalau yang ini 3x4 untuk sepanduk Saya contohkan untuk X banner saja Untuk menggunakannya teman-teman disini ada pada menu layer Kita drag saja ke bagian sebelah kiri Di menu layer sendiri Ini ada beberapa folder yang teman-teman mungkin nanti bisa dibuka ya Kalau ini folder referensi saja ya Kalau teman-teman penasaran kita naikkan ke atas Kita dibuka disini Mungkin ini nanti tidak dibagikan ya untuk folder group ini Ini adalah referensi saja Untuk admin bagaimana file ini atau desain ini bisa dibangun seperti itu Oke ini ada text teman-teman Textnya kalau mau diganti mau dipindah Gampang tinggal menggunakan move tool saja Kalau mau diganti tinggal di klik 2x Tinggal diganti untuk tulisannya Ini saya alokasikan untuk sponsor ya Barangkali teman-teman ada yang sebagai sponsor WO Seperti itu ini ada 2x2 ya Fontnya ada bristone bonch regular ya Ini dari google font teman-teman Ini juga sama jadi semuanya seperti itu ya Selain dari itu ada drop shadow ya Teman-teman disini di bagian drop shadow itu adalah bagian efek Jadi nanti saya contohkan ya pada nama mempelainya Misalkan di atas nama Nisa Nisa dan Rijal maksudnya itu adalah laki-laki dan perempuan Tidak mewakili nama seseorang ya Jadi bahasa Arabnya Rijal dan Nisa seperti itu Untuk modelnya kita ambil dari unplash.com Dan beberapa file-nya juga sama Linknya nanti kita akan sertakan Dan juga ini lisensinya Gambarnya itu adalah free ya Dari unplash.com nya Sedangkan desain yang kita buat disini Commercial use Teman-teman nanti bisa dibaca aja ya Silahkan digunakan Dijual boleh untuk file yang non-editable Dan juga file yang nanti akan dicetak Silahkan jika teman-teman sebagai desainernya Seperti itu Kalau mau menggunakan template yang ini Untuk mengedit efeknya Jadi tinggal di klik aja pada efek dua kali Seperti itu Tunggu beberapa saat hingga datang Satu buah layar style ya Seperti ini Ini adalah efek yang kita gunakan Ada stroke ya Oke seperti itu Juga ada drop shadow Nah disini kebetulan Kita menggunakan warna putih Supaya kontras Teman-teman bisa mengganti warna yang lain ya Misalkan menggunakan warna putih Seperti itu Tapi saya sarankan disini Blend Moderna Kalau putih gunakan multiply Seperti itu Dan juga opposite ini Jangan terlalu kontras Jika teman-teman mau menggunakan warna putih Seperti itu Oke Itu ya Kalau saya menggunakan Maaf Warna hitam Masih saya Kalau warna putih Nanti jadinya seperti ini Oke itu untuk Text Selanjutnya Di bagian bawah Ada bunga dan Prem teman-teman Kalau bunga Berarti ini ya Kalau prem Berarti Bagian Bingkainya Nah seperti itu ya Untuk Mengeditnya Teman-teman Ada dua poin ya Pertama Ada bagian Efeknya Kita buat Create clipping mesh Kepada Prem bunganya Disini bisa dilihat Ini ada Prem bunganya Teman-teman Untuk mengubah warna Ini masih bisa Jadi caranya tinggal di dua kali Diklik aja Dua kali Ada tab pada Bagian properties ini Tinggal digeser aja Teman-teman Barangkali nanti Untuk bunganya Atau tema yang akan Teman-teman gunakan Itu tidak seperti yang Saya gunakan Di dalam Desain ini Untuk mempermudah Jadi Misalkan teman-teman Ini warnanya Warna biru ya Seperti ini Jadi tinggal diklik kanan aja Lalu Sebentar Nah Yang ini Ini kan ada Supaya sama ya Itu Bisa meng-copy Pada bagian angka Disini ya Diklik pada Saturasi yang lain Lalu dipastikan Oke Seperti itu Nah Jadi warnanya Sudah Berubah ya Jadi disamakan Untuk angkanya ya Kalau teman-teman Mau Seperti itu Begitu pun Untuk frame Di bagian belakang Teman-teman Disini ada Frame nya Nah ini ada Bagian saturasinya ya Jadi Klik aja Dua kali Nah yang ini Yang tadi ya Dipastikan aja Nah Seperti itu Kalau mau Mengganti Tanpa Harus Mengubah Atau mempengaruhi Dari gambar Bagian Calon mempelainya Seperti itu Oke Oke Jadi begitu Teman-teman Untuk calon mempelain Nanti ketika Mau diganti Di Bagian Yang ini Berarti ya Nah Kalau yang ini Saya ambil Dari pexel.com Tinggal dibuka aja Kuncinya Oke Kita Coba Mengambil Dari Model yang lain Nah Ini saya ambil Dari pexel.com juga Kita drag aja Ini Teman-teman Gambar gratis Nah Seperti itu Jadi tinggal diperbesar Disesuaikan Angle yang akan Dimasukkan di dalam Frame nya Dan warnanya Nanti tinggal dimasukkan Jadi Sangat Mudah sekali ya Teman-teman Nah ini tinggal dibuang Pada bagian Model yang Tidak akan dipakai Seperti itu Oke Itu untuk di Adobe Photoshop Sekarang Menuju Meluncur Ke Corel Draw Nah ini Kalau Corel Draw Teman-teman Ada Masih ada Tiga Tetapi Disini Admin hanya Menyediakan Tidak Menyediakan Customisasi Warna Jadi Cukup seperti ini Saja Kenapa Seperti itu Karena Admin terkendala Untuk melakukan Settingan Seperti yang ada Di Adobe Photoshop Tapi Untuk Customisasinya Itu Bisa Di bagian Text Seperti ini Kebetulan Teman-teman Kita Convert ini Dari Adobe Photoshop Jadi Semua Yang ada Disini Itu Bentuknya Jadi JPG Jadi teman-teman Nanti Cara Mengedit Textnya Tinggal Dibuat Aja Dulu Seperti ini Misalkan Mohon Doa Restu Mohon Doa Seperti itu Kita Perbesar Dulu Mohonnya Terlalu Banyak Untuk M Oke Setelah itu Tinggal Diganti Aja Tadi Namanya Adalah Biston Nah Coba Kita Cek Dulu Di B Berarti B Ini Baru A Nah Yang Ini Berarti Coba Kita Cek Ini Alura Ada Yang Lain Barangkali Nah Yang Ini Nah Yang Itu Jadi Tinggal Dimasukkan Aja Yang Ini Teman-teman Tinggal Diganti Dengan Tulisan Yang Teman-teman Gunakan Begitupun Untuk Tulisan Tulisan Yang Lain Untuk Premnya Ini Sudah Jadi JPG Teman-teman Seperti Eh Maksud saya Untuk Udah Jadi PNG Jadi Teman-teman Tinggal Memasukkan Modelnya Saja Dengan Cara Kita Masukkan Yang Tadi Ini Dari Pexel.com Oke Nah Seperti Itu Di Drag Aja Dulu Disesuaikan Anglenya Oke Diturunkan Beberapa Kali Dengan Control Packdown Nah Seperti Ini Oke Sebentar Nah Yang Yang Ini Disesuaikan Kembali Oke T Dan L Nah Seperti Itu Ini Anglenya Teman-teman Yang akan Dipakai Seperti Itu Dipastikan Semua Premnya Penuh Ya Pada Bagian Prem Tengah Untuk Bagian Modelnya Ya Atau bagian Calon Lainnya Seperti Itu Kalau Sudah Ini Bisa Digunakan Dicrop Aja Menggunakan Shape Tool Seleksi Turunkan Kebawah Ini Juga Sama Seleksi Dan Diturunkan Kebawah Seperti Itu Oke Ya Jadi Mudah Sebenarnya Teman-teman Jadi Tinggal Digeser Aja Dicustom Aja Untuk Prem Dan Bunganya Nanti Kalau Misalkan Masih Berantakan Teman-teman Bisa Menggunakan Power Caranya Seperti Ini Teman-teman Misalkan Saya Mau Merapikan Bagian Yang Ini Tinggal Di Perbesar Aja Seperti Itu Oke Setelah Itu Yang Ini Yang Keluar Itu Tinggal Digrup Aja Sebentar Saya Ulangi Oke Satu Lagi Belum Terseleksi Ini Ya Nah Seperti Ini Sudah Terseleksi Teman-teman Diklik Kanan Power Clip Inside Diklik Pada Kotak Nah Seperti Itu Hilangkan Outlet Otomatis Ini Sudah Ter Power Clip Dan Sudah Menjadi Rapi Oke Lakukan Hal Yang Sama Untuk Template Yang Lain Untuk Ukuran Yang Lain Dengan Cara Yang Sama Oke Sepertinya Itu Dulu Terima Kasih Sudah Berkunjung Mudah Mudah Ini Bisa Bermanfaat Dan Digunakan Ini Gratis Silahkan Di Download Link Ada Di Deskripsi Terima Kasih Salam Belajar Nesia Channel